Hai guys, kembali lagi bersama saya Gafri Video kali ini saya coba akan beri petunjuk Untuk teman-teman yang masih bingung caranya hitung-hitungan speed ya Speed yang di status Hitung-hitung speed jumlah yang benar itu berapa Syarat yang dibutuhkan berapa Dan untuk mengatur kombo giliran itu Siapa duluan jalan, siapa belakangan jalan Ini akan terjawab di video ini Jadi memang ini video sesi newbie bertanya Karena memang ini pun pertanyaan yang banyak di pertanyaan newbie Yang tidak ngerti caranya susun kombo Supaya jalannya berurutan seperti di video yang banyak teman-teman nonton Oke, yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe Bersampingan untuk notifikasi video terbaru Tekan tombol like, share teman-teman dan tulis komen kalau ada pertanyaan Nah oke Kalau saya contohkan disini Teman-teman bisa lihat kombo disini kan Tonton pertama itu Sat Kedua dan ketiga itu Melia Keempat itu Tatu Dan yang paling terakhir adalah Lusen Jadi memang kalau untuk speednya Tentu saja disini jawabannya Misalnya ini Kalau teman-teman lihat disini 91 plus 97 Kalau total yang terlihat disini itu berarti 188 Tapi ingat Di bagian bangunan Toko Glory Nah ini yang speed plus 15% ini masuk secara global di semua battle Semua Semua battle ya Selain itu Juga masih ada monster yang punya leader Contohnya ini Skill leader Oh bukan Bagian sini Leader speed Nah inilah Yang paling terkenal tentu saja VRD Skill leader speed 28% Ya nanti ada yang spesialis arena juga ada Kalau tidak ada tulisan dungeon berarti itu global untuk di semua tempat Nah yang seperti ini juga masih ada yang penambahan Penambahan attack speed juga Untuk saat kalau hanya khusus kalau dipakai sebagai leader Nah jadi kalau 15 Kalau seandainya tambah dengan VRD 15 tambah 28 Itu bernilai total itu 43 Ya Bernilai 43 28 28 28 tambah 15 43 Nah itu jadinya Kalau speed seperti itu Yang ditambahkan itu Yang ditambahkan sebenarnya kan Ditambahkan dari nilai dasar 91 ini Oke 91 Bukan yang ditambahkan 43 Langsung tambah semua gitu Enggak Dikali persen dengan 91 ini Jadi misalnya kalau yang speednya itu Lambat Yang seperti ini yang speednya lambat Maka mendapat bonus dari speed persen itu akan sedikit Dan kalau speednya itu kenceng Seperti ini Yang dasarnya 119 Maka mendapat hitungnya itu sangat kencang sekali Nah banyak sekali Karena dasarnya pun sudah sangat kencang Oke Jelas ya Jadi kalau Hitungannya Ini juga yang mungkin teman-teman tidak sadari Kita ambil Angka gampangnya aja Angka gampangnya aja Mungkin 15% aja Nanti kalau Tahu seandainya teman-teman Mau include dengan Yang leader Silahkan kali-kali sendiri Ambil kalkulator Kalkulator orang pajak Orang pasar pun Oke Gak masalah Oke Jadi misal Saya cari yang speed 100 Gak terlihat speed 100 Nah ini dia Kalau ini speed 100 Tentu saja sangat gampang sekali Speed dasar 100 Gampang Kalau 15% Berarti bonus juga 15 Udah Hanya nilai dasar Leader skill itu Leader skill dan bangunan Hanya nilai dasar Tidak termasuk yang angka-angka plus-plus Di samping Yang hijau-hijau itu Enggak Oke Hanya nilai dasar Berarti leader speed Kalau 15% Kalau speednya itu 15% Maka nilai tambahan 15% Ini yang tidak terlihat di dungeon Tidak terlihat di angka status Ya Dan kalau misalnya ini 97 Eh 91 Dasar S91 Maka K15 itu teman-teman Akan dapat 13,6 sekian gitu 13,6 Itu kalau 13,6 Kalau di sistem Com2US Tidak ada mengenal Angka desimal ke bawah Walaupun nanti kejadiannya Hitung-hitungannya Ada yang lebih buruk lagi Koma 1 Misalnya 13,1 14,1 Itu semua dibulatkan ke atas Jadi dalam hal kasus Punya sub 13,6 Maka nilai yang benarnya itu Yang masuk ke status Dianggap 14 Kalau seandainya Koma 1 sekalipun Tetap dibulatkan ke atas Sistem Com2US Memang tidak mengenal Pembulatan ke bawah dan ke atas Jelas ya Jelas ya Nah kalau yang diunggulkan Dengan total speed Yang dasarnya itu Dasarnya saja Sudah 119 Maka nilai yang diperoleh Dari 15% bangunan Itu nilainya Sekitar 17,8 Sudah masuk 18 poin Dianggap 18 poin Ya Ini yang tidak terlihat Jadi seperti itu Jadi dengan cara Sudah mengenal speed Dasarnya Dengan bonusnya Yang didapat Itulah yang kita Totalkan Itulah yang kita Jumlahkan Ya Siapa yang nilainya Yang paling tinggi Termaksud dengan Yang hijau ini Yang speed kita Siapa yang nilai Paling tinggi Itulah yang akan Jalan pertama kali Yang ke bawahnya Jalan yang kedua kali Yang ke bawahnya lagi Yang jalan ketiga kali Sampai yang paling lambat Itu yang paling terakhir Jalan Dan dalam hari ini Termasuk musuh Juga punya speednya Sendiri-sendiri Ya Jadi musuh juga punya Speednya sendiri-sendiri Itu sebabnya Kalau ada pertanyaan Kita lanjut ke Pertanyaan berikutnya Pertanyaan berikutnya Siarat speed untuk Monster-monster tertentu Di dungeon tertentu Speednya berapa Sering jadi pertanyaan itu Untuk di Misal Untuk di Jain B12 Berapa Toa Heart Berapa Ya Nanti ada lagi pertanyaan Toa Hell speed berapa Dragon speed berapa Monster ini speed berapa Monster itu speed berapa Yang jawaban yang benar Ya Kalau soal pertanyaan Monsternya itu butuh speed berapa Itu salah Oke Yang benar itu Kita harus jawab Untuk dipakai kemana Untuk dipakai kemana Kalau untuk dipakai ke Giant Giant saya bisa kasih jawaban Total 154 Termaksud Bangunan penuh Ya Tidak perlu leader Tidak perlu leader speed Bangunan penuh Ya Monster kita 154 Itulah dia Total Ya Ini Tidak anggap Kita tidak Hitung Kalau teman-teman yang bertanya Ke komunitas Dimana-manapun Kalau dijawab pun speednya berapa Itu biasanya Tidak ada yang include Dengan bangunan Semua jawaban Mengikuti Jawaban yang sudah Termaksud bangunan penuh Tidak pernah ada yang Mau Detail 154 Bangunan Boleh sekian Boleh sekian Tidak ada Kalau ditanya Selalu dianggap Bangunan penuh Jadi kalau teman-teman yang bangunan belum penuh Kalau ketemu jawaban giant itu Butuh 154 Silahkan dikalikan sendiri Lagi Tambah 15% Dari Bangunannya sendiri Oke Ya Dari syarat Dan kalau toahat Ya Apapun itu Kelak Apapun ketemu dungeonnya Ya Saya tidak bisa kasih detail Setiap kali tim kita 5 monster Atau 4 monster Tergantung dungeon Semua yang Monster kita yang dimiliki Harus bisa jalan duluan Selesai Kombo kita sudah selesai Semua baru Musuh jalan Kalau seandainya Ada tertinggal Satu monster Atau dua monster Yang tertinggal Tidak bergerak Sedangkan musuh Sudah masuk jalan duluan Itu berarti Speednya Dua monster Atau yang tertinggal Itulah speednya kurang Perlu ditambah lagi Ya Kalau untuk dasarnya Yang serius Biasanya Kalau saya beranggapan Sejak munculnya Giant B12 Dragon B12 Necro B12 Ada lagi nanti Yang punisher Still Kayaknya semua dungeon Sudah Semua monster Sudah layak Speed minimal 154 154 155 Jadi artinya Plus 50an itu Sudah termasuk Yang paling minimal Kalau untuk Toahat pun Mungkin sekitar Butuh 60an Saya tidak bisa Kasih angka Jawabannya Pasti ya Karena itu Setiap dungeon Beda-beda Jadi jangan Tanya monster Ini dan itu Untuk speed berapa Itu tergantung Mau dipakai Ke dungeon apa Satu hal lagi Tambahan informasi Yang teman-teman Perlu ketahui Buff attack speed ini Bernilai 30% Dari total status Ya ingat Dari total status Itu sebabnya Kalau ada misalnya Contoh Kalau contoh Tableau deh Yang paling terkenal Ya Paling terkenal Tableau Gara-gara Tableau nya Menang speed Ya Sebenarnya Tableau bisa Ten awal Bisa ten akhir juga Tapi kalau Tableau yang ten awal Menang speed Gara-gara Tableau yang menang speed Aturannya Teman-temannya itu Yang semula Kalah attack speed Ya Misalnya Contoh Tableau nya Memang speed Tapi kombo dia Yang Kombo-kombo Tableau yang di belakang-belakangnya Semuanya sebenarnya Kalah speed Dari tim Musuh Gitu Tapi gara-gara Tableau nya masuk Nambah attack speed Di ten awal Reset Reset attack bar Musuh Semua Satu field Satu battle Semuanya Reset attack bar Ya Ditambah buff attack speed Dari satu tim Maka semua Speed Dari Tim dia Itu bisa menang Speed semua Gara-gara Memang nilai Speed 30% Dari buff Ini Bernilai 30% Dari total Jadi seandainya Total attack speed Kita 200 Tambah 30% Dari 200 Ya berarti Udah 260 Memang Penambahan Nilai speed Dari buff Ini sangat Kencang Sekali Cuman hanya Berlaku Di dalam battle 30% Dari Nilai total Ya Beda Dengan Yang tadi Diluar Kita bahas Itu khusus Hanya Yang Nilai Dasar Ya Paling jelas Berarti Misalnya Ini Ini Totalnya Ini Sekitar 246 Ya Total 246 Hanya yang terlihat Di dalam battle 30% Berarti Sekitar Hampir 70 Lebih Ya 75 Sekitar 75 Di dalam battle Buff Speed di dalam battle Bisa menambah Speed sampai 75 points Seperti itu Kira-kira Beda dengan Yang di luaran Hanya dihitung Dari 119 Kalau Bug di dalam Itu total Seperti itu Oke Ya Jadi untuk Untuk jawaban Tentang attack Speed Sudah terjawab Di sini ya Kita sudah Sudah selesai Saya sudah selesai Jawab Tentang attack Speed Jadi kalau ada Berikutnya lagi Yang lebih Mungkin yang lebih Pro mainnya Yang sudah Mulai main Arena Itu biasanya Akan ada Muncul lagi Pertanyaan Monster tertentu Yang lebih baik Speednya Yang tinggi Itu kasih siapa Speed yang lebih rendah Berurut Itu kasih siapa Saya anggap Ini untuk Yang sudah Mengerti Urutan Sudah Mengerti Cara Nyusun Urutan Karena Tadipun Di awal Kita sudah Jelaskan Total speed Itu Yang mulai Yang paling banyak Sama yang paling Sikit Semua diatur Biasanya Yang speed Tertinggi Itu adalah Milik Penambah Attack bar Ya Penambah Attack bar Bisa Attack bar Satu target Atau attack bar Area Itu tergantung Strategi Masing-masing Yang attack speed Tertinggi Berebutan Berebutan run Dengan Yang tukang Hapus Bug musuh Jadi memang Kalau untuk Strategi Di somber Noso Dibutuhkan Namanya Penghapus Bug musuh Juga Dibutuhkan Attack speed Yang menambah Attack bar Itu dua Kategori Seperti itu Silahkan Tentukan Sendiri Saya tidak Bisa jawab Jadi jangan Ada pertanyaan Lebih baik Kasih stripper Atau Kasih Attack bar Yang speed Tertinggi Silahkan Silahkan Pilih Pilih Sendiri Setelah itu Masuklah speed Yang urutan Yang berikutnya Di bawahnya Sedikit Urutan kedua Urutan pertama Itu Berebut antara Stripper Atau Attack bar Urutan kedua Itulah Yang segala Efek buruk Bisa Tukang Stone Freeze Silent Bisa Tukang Sleep Bisa Tukang Attack Break Bisa Tukang Apalagi Mau Dot Kalau Setelah Dot Mau Provoke Silahkan Pokoknya Kalau setelah Street Berhasil Setelah Attack Bar Berhasil Maka Giliran Kita bisa Beri Efek buruk Apapun Mau Efek buruk Apapun Terserah Termasuk Berebut Berebut Giliran Kedua Itu Berebut Juga Dengan Buff Attack Juga Monster Monster Yang bisa Memberi Buff Attack Seperti Front Yang Terkenal Itu Juga Termasuk Yang Giliran Kedua Jadi Memang Banyak Yang Butuh Giliran Kedua Kalau Sudah Giliran Ketiga Itulah Biasa Kalau Mau Pakai Defense Break Tentu Saja Attack Bar Tentu Saja Attack Buff Attack Gila Yang Gitu Kalau Mau Stone Biasanya Tidak Terlalu Mikiri Ada Attack Bar Ada Buff Attack Bagus Kalau Tidak Ada Buff Attack Ya Tidak Masalah Oke Yang Yang Paling Terakhir Itulah Tukang Damagenya Jadi Memang Prinsipnya Attack Bar Atau Hapus Bah Musuh Yang Kedua Itu Beri Efek Ke Kita Atau Beri Efek Ke Musuh Yang Ketiga Itulah Baru Damagenya Memang Bagian Sesi Kedua Itu Banyak Sesi Bagian Kedua Yang Memberi Buff Attack Kita Sendiri Atau Yang Memberi Efek Buruk Ke Musuh Itu Banyak Silahkan Mau Pilih Pilih Jadi Kalau Terkesan Kalau Hanya Teori Rumit Sebenarnya Tapi Kalau Teman-teman Yang Nonton Video Video Guild Battle Ya Bola Balik Kombonya Itu Itu Aja Ya Kombonya Itu Itu Aja Jangan Anggap Trampu Rumit Wow Banyak Banyak Kategorinya Ada Kategori Stripper Ada Kategori Buff Attack Bar Ada Kategori Buff Attack Ada Defense Break Stone Freeze Itu Tidak Semuanya Terpakai Di Dalam Battle Beberapa Battle Yang Hanya Mengandalkan Damage Damage Biasa Tidak Ada Buff Attack Bar Dengan Buff Attack Saja Tidak Perlu Stripper Pun Bisa Tergantung Kombo Ya Oke Jadi Hanya Sekian Dulu Video Kita Kali Ini Yang Tentang Attack Speed Jadi Saya Harap Supaya Teman Teman Yang Bingung Lebih Baik Lebih Perbanyak Nonton Video Newbie Bertanya Kalau Ada Kebingungan Lagi Tentang Newbie Pertanya Silahkan Tulis Di kolom Comment Biasanya Playlist Newbie Bertanya Saya Harap Bisa Mencapuk Banyak Pertanyaan Newbie Yang Tidak Terjawab Oke Sekian Dulu Video Kita Kali Ini Semoga Bermanfaat Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Terima Kasih Dadah Dadah Sebentar Bir Selamat Selamat Tidak Tidak Selamat Se